Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman pada kolom komentar di video saya sebelumnya Yaitu terkait tentang berubah-ubahnya jadwal insentif pada dashboard prakerja kalian ya teman-teman ya Nah disini saya akan berusaha untuk memberikan sedikit pencerahan terhadap kalian Mengapa sih kalian itu pada dashboard prakerjanya itu untuk insentif Itu berubah-ubah ya, kadang itu menunggu di proses, kadang dijadwalkan, kadang selesai dan lain sebagainya gitu ya Oke teman-teman semuanya, pada saat di dashboard prakerja kalian untuk jadwal insentifnya itu sedang menunggu di proses Itu maksudnya apa? Nah jika pada dashboard prakerja kalian pada insentifnya itu ada tulisan menunggu di proses Itu berarti, arti apa? Yaitu masuk dalam proses antrian ya, dikarenakan belum sampai pada tanggalnya Berarti kalian harus menunggu ya Nah disana itu status lama itu belum diproses Kemudian yang kedua, kalau misalkan pada jadwal insentif kalian itu ada tulisannya yaitu Dijadwalkan Nah dijadwalkan Itu berarti apa? Berarti dalam tahap ini status insentif kalian itu sedang dalam tahap dijadwalkan ya untuk pencairannya Itu pada status lama yang sedang diproses Selanjutnya yang ketiga, kalau misalkan disana nanti ada tulisan e-wallet belum KYC Itu berarti apa? Yaitu itu dikarenakan akun e-wallet kalian itu belum terupgrade ya Atau bisa jadi terblokir maupun terdowngrade Nah terdowngrade artinya apa? Kalau misalkan dari yang versi biasa, misalkan yang OVO ya, biasa Itu kalian upgrade menjadi OVO Premier itu ya Kalau misalkan kalian sudah premier Kemudian kembali ke OVO biasa Itu artinya terdowngrade ya Atau mungkin itu terdapat perbedaan antara akun rekening dan juga akun prakerja Makanya pada video-video saya sebelumnya itu pernah saya sampaikan bahwa teman-teman Kalian kalau misalkan membuat akun Itu harus sama ya Antara misalkan alamat email itu ya Alamat email pada prakerja Kemudian pada e-wallet Kemudian pada lembaga pelatihan Pada institusi pelatihan itu harus sama Termasuk juga nomor HP ya Termasuk nomor HP juga harus sama Nomor HP yang kalian daftarkan dalam prakerja harus sama dengan nomor HP yang ada pada e-wallet Dan juga harus sama dengan nomor HP yang kalian gunakan untuk verifikasi OTP di institusi pelatihan dan juga lembaga pelatihan Supaya nanti kedepannya teman-teman itu tidak mendapatkan kendala ya Nah selanjutnya yang keempat Kalau misalkan ada tulisan yaitu dana tertahan atau gagal gitu ya Nah dana tertahan itu dipastikan dana kalian itu adalah gagal ya Dimungkinkan itu nanti akan telat sambung rekening dan juga lain sebagainya Jadi teman-teman itu sudah lolos tapi kalian sambung rekeningnya itu belum berhasil gitu ya Nah ini terbiasanya itu pada gelombang-gelombang sebelumnya gitu ya Kemudian yang kelima ini adalah status berhasil di transfer Nah ini adalah yang kalian sangat suka ya teman-teman ya Pada saat pada dashboard prakerja kalian itu di status insentifnya itu adalah statusnya sedang di transfer ya Berhasil di transfer Itu artinya insentif kalian sudah masuk pada rekening bank atau e-wallet kalian Jadi kalau misalkan pada dashboard prakerja kalian itu sudah ada tulisan berhasil di transfer Maka buruan kalian cek akun e-wallet kalian pasti akan ada saldo tertambah di sana Sebesar 600 ribu per bulan ya Nah berikutnya yang terakhir ini adalah status dalam pengecekan Nah status dalam pengecekan ini adalah arti apa? Pihak prakerja melakukan pengecekan data antara akun prakerja dengan rekening Jadi harus sama kan antara akun prakerja dengan akun rekening Oke demikian sobat-sobatnya penjelasan tentang insentif prakerja yang statusnya berubah-ubah Kira-kira maknanya apa saja itu adalah penjelasan seperti itu tadi Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Nanti akan ada teman-teman lain yang menjawab membalas dari pertanyaan dan kesulitan kalian tersebut Dan bagi yang belum lolos dalam kartu prakerja untuk gelombang ke-10 Berdoa saja semoga nanti akan ada lagi prakerja gelombang yang ke-11 Dikarenakan itu masih ada ratusan ribu orang yang sudah keterima dalam prakerja Akan tetapi itu melebihi batas waktu 30 hari tidak membelanjakan saldo pelatihannya Jadi masih ada harapan kan? Tetap dibuka gelombang ke-11 namun tidak dalam waktu dekat ini Oke demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!